musik obat keren, obat ganteng, obat cantik lihat video ini subcribe boy, subcribe udah subcribe belum? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys, halo everybody selamat datang di channelnya ade bebas kali ini nge-vlog tentang pohon pule guys jadi mengenal pohon pule itu wajib hukumnya itu wajib buat pecinta-pecinta tanaman tapi saya gak suka pule gimana ya tidak apa-apa ya guys yang penting anda bisa mengetahui pohon pule itu bagaimana mengetahui pohon pule lebih detail gitu guys ini pohon pule guys pohon pule itu bagus untuk taman ditanam depan rumah halaman rumah terus teras rumah cafe, resto, pila ataupun hotelan yang gede-gede tapi guys ini termasuknya yang kecil tapi kalau anda yang mau pesen yang besar juga siap di siap didongkel siap di eksekusi di hutan-hutan sana ya guys jadi buat para teman-teman yang mengenal pohon pule nih yang tidak suka pohon pule ya tidak kapak-kapak ya guys namanya juga konten youtube ini pohon pule itu penyakitnya daunnya kayak gini nih guys daunnya bentol-bentol ini bisa nular ke temen-temennya sini temen-temennya dan kalau udah gede sudah subur nah itu cara mengatasinya ya dihilangin aja daunnya dihilangin, dinolkan seperti ini nih guys nah ini seperti ini nih seperti ini digunting aja ataupun dipakai kuku kayak gini ini getahnya ini daun apa namanya penyakit pohon pule seperti ini ini nanti nular ke temen-temennya kalau sudah banyak itu jelek sekali ya guys nah buat para teman-teman ya yang belum paham silahkan ya like dan subscribe-nya di channel Ade Bebas Ade Bebas tuh hobi dengan pohon pule makanya kontennya tentang pohon pule terus ya guys tapi kalau anda tidak suka pohon pule nah tidak kapak-kapak di channel Ade Bebas itu membahas tentang pohon pule jadi orang pohon pule beli mahal nanti kalau tidak paham tentang caranya gimana mengenal pohon pule itu gimana cari tuh di channelnya Ade Bebas ini kayak gini nih guys ini bentol-bentol ini ini tidak sebegitu parah biasanya kalau parah itu ini jamur sebetulnya guys daun pohon pule ini mengenal pohon pule itu wajib ini jamur nanti bentol-bentolnya banyak banget setelah itu dia menular kalau sudah banyak daunnya nah itu repot ya guys jelek pohon pule nya jadi tidak mengkilat pohon pule itu kalau bagus itu daunnya itu mengkilat guys mengkilat sampai beningnya sampai kayak gini nih mulus mulus ini bagus nih nah nanti kalau ini seperti ini walaupun beda pohon tapi jaraknya berdekatan itu menular cara mengatasinya ya cukup dibuang saja ini kayak gini nih guys gampang itu penyakitnya pohon pule lagi gini ini udah parah ini guys tuh lihat ini penyakit pohon pule ini daunnya itu bentolnya sampai kayak gini ini wajib untuk dibuang oh itu guys ini jamur sebetulnya ini jamur banyak banget tapi kalau baru sedikit-sedikit gak apa-apa tapi kalau sudah banyak nah itu bagusnya di nolkan saja seperti itu everybody mengenal pohon pule nih adapun medianya itu tetap pasir ya guys pasir dan pasir anda mau tanam depan rumah tanahnya didongkel tanahnya dibuang setelah itu kasih pasir bawahnya pasir pasir-pasir-pasir udah banyak kasih pohon pule terus pasir-pasir-pasir lagi langsung sampai atas disiramnya sehari sekali sehari dua kali tapi kalau sudah kena air hujan gak usah disiram gak apa-apa karena sudah basah ya guys adapun kalau dari dongkelan itu daunnya di nolkan saja guys sisain sedikit kecuali anda belinya pakai bagur seperti ini bagur langsung beli nah itu gak usah di aneh-aneh langsung masuk aja tapi kalau kira-kira didongkel dari bawah itu dari dongkelan alam apa dongkelan kita beli itu daunnya di nolkan biar dia pembentukan akar di bawah tanah itu nanti dengan sendirinya dia terubus 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 akhirnya bisa subur lagi seperti itu guys jadi mengenal pohon pule di channel ade bebas oke lah kalau begitu ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi see you love you bye-bye ini guys pohon pule ini selamat menikmati selamat menikmati